Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA kelas 8 Ada pun materi kita yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya Yang pertama influenza Influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus Ilustrasi dari virus yang menyebabkan penyakit influenza bisa kalian lihat pada gambar Gejarak umum influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat celsius Pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal Dengan kondisi hidung yang tersumbat, penderita influenza akan kesulitan bernapas Virus influenza ini keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan juga pilek Kemudian virus tersebut disebarkan melalui udara Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus Kemudian tangan orang tersebut menyentuh mulut dan juga mata Ada pun cara untuk mencegah agar tidak bertular virus influenza Sebaiknya adalah selalu menggunakan masker ketika berpendaraan Dan juga rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun Atau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi Selanjutnya Ada penyakit tonsilitis Secara normal, tonsil atau amandel ini akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh Bersamaan dengan makanan ataupun udara Tetapi apabila daya tahan tubuh dalam menghadapi Daya tahan tubuh itu dalam kondisi yang sedang lemah Maka virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil Sehingga menyebabkan penyakit tonsilitis Kalian bisa lihat ilustrasi pada gambar Nah disitu amandelnya Di infeksi sama virus ataupun bakteri Gejala dari tonsilitis Ini sakit penggorokan Tonsil mengalami peradangan Batuk, sakit kepala Sakit pada bagian neher Atau juga selingat dan demam Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis Yaitu ada adenovirus Rinovirus Influenza juga bisa Dan koronavirus juga bisa Ada pun bakteri yang dapat menyebabkan tonsilitis Ini umumnya bakteri streptococcus Nomor tiga Ada paringitis Paringitis ini adalah infeksi pada paring Atau oleh kuman penyakit Seperti virus, bakteri Maupun juga jamur Kalian bisa lihat gambar A Gambar A itu Mulut Orang yang mengalami paringitis Kalian lihat Kondisi paringnya Seperti itu Dan gambar B itu adalah Salah satu bakteri penyebab paringitis Yaitu Streptococcus pyogenes Jadi yang bisa menyebabkan paringitis ini Ada virus Dan juga bakteri Jamur juga bisa Nah, virus yang menyebabkan paringitis Ini misalnya adenovirus Orto-mixovirus Rinovirus Dan koronavirus Banyak bakteri yang dapat menginfeksi paring Gambarnya ada seperti gambar bagian B itu ya Streptococcus pyogenes Selain disebabkan infeksi virus bakteri dan juga jamur Paringitis ini juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada paring Paringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan Di orang yang mendeta paringitis biasanya disertai dengan peradangan pada tonsil atau amandelnya Jadi menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan Penanganan paringitis yaitu dengan memberi antibiotik jika disebabkan oleh bakteri Kemudian jika disebabkan oleh jamur Maka akan diberikan antifungi Untuk membunuh jamur yang menginfeksi paring tersebut Selain itu juga tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi Dan juga memperkuat sistem pertahanan tubuh Selanjutnya ada pneumonia Pneumonia ini merupakan infeksi pada bronchiolus Dan juga alpeolus Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan juga parasit lainnya Namun umumnya disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumonia Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental Bisa dilihat Ilustrasi dari gambar ada gambar A dan gambar B Gambar A ini adalah gambar paru-paru orang yang normal Sedangkan gambar B adalah paru-paru penderita pneumonia Gambar berikut adalah gambar kondisi alpeolus Dan bagian atas itu alpeolusnya normal Sedangkan yang bawah alpeolus berisi cairan itu adalah alpeolus penderita pneumonia Pada penderita pneumonia ini Ini paru-parunya paru-paru pada bagian alpeolus Jadi alpeolusnya itu terdapat cairan yang kental sehingga mengganggu pertukaran gas pada paru-paru Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang Ada pun gejala dari pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada Dan terkadang mengalami kesulitan bernapas ataupun sesak nafas Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia ini batuk maupun bersin Jadi ketika menjenguk atau bertemu dengan penderita pneumonia Maka kita harus menggunakan masker Penanganan pneumonia ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik Obat pembuat saluran nafas menjadi lebar Terapi oksigen Selain terapi oksigen juga bisa dilakukan pengobatan Atau diberikan bantuan dengan cara menyedot cairan yang ada dalam paru-paru Jadi cairan yang kental seperti gambar itu disedot Selanjutnya ada penyakit TBC atau tuberculosis Jadi penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh Kalian bisa memperhatikan gambar Gambar bagian A itu merupakan gambar dari paru-paru penderita TBC Sedangkan gambar bagian B ini merupakan gambar bakteri penyebab penyakit TBC Ketika bakteri penyebab penyakit TBC tersebut masuk ke dalam paru-paru Maka bakteri ini akan menyebabkan infeksi Sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi Dan segala istilahnya itu memakan bakteri tersebut Agar tidak menyebar luas Jadi bakterinya dihancurkan agar tidak menyebar luas Tetapi jika sistem imun lemah Maka bakteri ini dapat masuk ke dalam peredaran darah dan juga sistem limpa Dan menginfeksi organ lain Gejala dari penyakit TBC ini yang pertama yaitu mudah lelah Berat badan turun drastis Lesu Jelang nafsu makan Demam Berkeringat di malam hari Sulit bernapas Sakit pada dada Dan hampir batuk berdarah Selanjutnya ada penyakit asma Asma ini merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan Kalian bisa lihat ilustrasi pada gambar Itu ada gambar kondisi bronpus orang normal dan penderita asma Di orang normal itu penampang melintang saluran pernafasannya itu lebih hebat Sedangkan asma itu Dinding salurannya itu mengalami penebalan atau menebal Karena ototnya berkontraksi Hingga saluran untuk udara masuk Itu jadi menyempit Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang Antara lain Misalnya lingkungannya memicu Alergi dalam tubuh Misalnya sap rokok Debu Bulu hewan peliharaan Dan lain-lain Jadi masuknya alergen atau pemicu Tadi akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia Seperti prostaglandin dan histamin Senyawa inilah yang mengakibatkan Atau memicu penyempitan saluran pernafasan Bisa dilihat ilustrasi pada gambar tadi Dimana dinding saluran pernafasan menebal Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan Menyebabkan penderita kesulitan Untuk menghirup cukup oksigen Karena saluran udaranya itu menyempit Penderita asma akan mengalami batuk Napas berbunyi Napas pendek Dan sesak nafas Jadi bagi penderita asma Maka harus berhati-hati dan menghindari Segala sesuatu Yang dapat memicu Kampungnya penyakit asma Yang terakhir ada kanker paru-paru Kanker paru-paru terjadi Karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali Pada jaringan dalam paru-paru Kalian bisa lihat ilustrasi gambarnya Gambar A itu Merupakan gambar A dan gambar B Bisa kalian lihat Nah jika sel-sel Yang tumbuh Tidak terkendali Tidak segera ditangani Maka dia akan menyebar Ke seluruh paru-paru Bahkan jaringan di sekitar paru-paru Gejala orang yang Menderita kanker paru-paru ini Biasanya batuk disertai darah Berat badan berkurang Berkurang itu berkurang drastis Napas menjadi pendek Dan sakit pada bagian dada Jadi sekitar 85% Kasus kanker paru-paru Ini disebabkan oleh merokok Dalam jangka waktu yang lama Sedangkan 10-15% Kasus terjadi pada orang Yang tidak pernah merokok Kanker paru-paru Pada orang yang tidak merokok Dapat diakibatkan karena Kombinasi faktor keturunan Dan faktor lingkungan Misalnya Menghirup debu asbest Udara yang Berpolusi Termasuk akibat menjadi Perokok pasif Jadi perokok pasif itu Sangat berbahaya Demikian video Pembelajaran kali ini Semoga video Pembelajaran ini Bermanfaat Saya mohon maaf Atau segala kekurangan Ataupun kesalahan Yang terdapat Dalam video Pembelajaran ini Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati